Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini Abilku akan membahas daftar pemain versi Bandung putaran kedua musim 2024-2025 Tiga pemain asing baru merapat Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar versi Bandung Dalam berita transfer putaran kedua Berikut adalah daftar pemain versi Bandung putaran kedua musim 2024-2025 Berikut kabar versi Bandung terbaru hari ini Ini dia kabar terbaru pemain versi Bandung Berikut ada Victor Detan Pemain asal PSM Makassar Memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Posisi sayap kanan berusia 20 tahun Dikabarkan akan hinggang dari PSM Makassar Dan dikabarkan akan merapat ke versi Bandung Selanjutnya kabar dari Zalnando Pemain asal PSM Semarang memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah Berusia 27 tahun posisi bank kiri Dikabarkan Zalnando akan merapat kembali ke Persib Bandung untuk putaran kedua musim 2024-2025 Berikut ada pemain asal PSM Makassar Berikut ada pemain asal Persija Jakarta Yaitu Witan Sulaiman Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Dikabarkan Witan Sulaiman akan merapat ke Persib Bandung untuk putaran kedua mendatang Berikut kabar dari Asnawi Mangku Alam Asal klub Port FC Memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Dikabarkan Asnawi Mangku Alam Akan merapat ke Persib Bandung untuk putaran kedua mendatang Berikut kabar dari pemain asing Persib Bandung Yaitu Milsen Lima Berusia 30 tahun asal negara Tanjung Verde Dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung dengan 35 miliar rupiah Berikutnya ada David Da Silva Berusia 35 tahun asal negara Brazil Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung Untuk yang pertama ada Posisi penjaga gawang Yaitu ada Kevin Ray Mendoza Berusia 30 tahun asal negara Filipina Memiliki tinggi badan 187 cm Harga pasar 4,35 miliar rupiah Berikutnya ada Teja Paku Alam Posisi penjaga berusia 30 tahun Keluarga negara Indonesia memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Berikutnya masih di posisi penjaga gawang ada Seva Sanggazi Berusia 20 tahun Asal negara Indonesia memiliki nilai pasar 434,54 juta rupiah Berikutnya ada pemain asing asal Belanda Siapa lagi dia kalau bukan Nick Wipors Berusia 32 tahun berposisi back tengah Memiliki nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah Selanjutnya masih di posisi back ada Gustavo Franca Pemain asing asal Brazil berusia 28 tahun Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Selanjutnya ada Kakang Rudianto Berusia 21 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Asal negara Indonesia Berikutnya pemain asing asal Kroasia Siapa lagi dia kalau bukan Matteo Kocijan Berusia 29 tahun memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Posisi back tengah Berikutnya ada pemain asal Indonesia Yaitu Ahmad Jufrianto Berusia 37 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah Berikutnya ada Victor Iqbo Nevo Posisi back tengah berusia 39 tahun Memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah Selanjutnya ada Edo Febriansah Berusia 27 tahun Posisi back kiri Memiliki tinggi badan 173 cm Memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah Berikutnya ada Rezaldi Hehanusa Posisi back kiri berusia 29 tahun Memiliki nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Asal negara Indonesia Berikutnya ada pemain hand-hand Herdiana Berusia 29 tahun posisi back kanan Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Berikutnya ada Rahmat Irianto Posisi gelandang bertahan Berusia 25 tahun memiliki nilai pasar 5,65 miliar rupiah Berikutnya ada Deddy Gusnandar Berusia 33 tahun posisi gelandang bertahan Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Berusia 33 tahun Selanjutnya ada Robbie Darwish Berusia 21 tahun posisi gelandang bertahan Tinggi badan 170 cm Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Berikutnya ada Mark Locke Berusia 31 tahun posisi gelandang tengah Memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah Berikutnya ada Adam Alis Berusia 30 tahun Memiliki tinggi badan 172 cm Posisi gelandang tengah Memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah Berikutnya Beckham Putra Berusia 23 tahun Berusia 23 tahun Tinggi badan 173 cm Posisi gelandang serang Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Berikutnya ada pemain asing asal Spanyol yaitu Tiron Del Pino Berusia 33 tahun posisi gelandang serang Memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Berikutnya ada Adzikri Fadilah Berusia 21 tahun posisi gelandang serang Memiliki nilai pasar 4,34 miliar rupiah Berikutnya ada Mielsen 5 Berusia 30 tahun asal negara Tanjung Verde Memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah Berikutnya ada Ciro Alves Pemain asing asal Brazil Berusia 35 tahun posisi sayap kanan Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Berikutnya ada Ciro Alves Berusia 35 tahun posisi sayap kanan Memiliki nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah Berikutnya ada Febri Hari Yari Berusia 28 tahun tinggi badan 168 cm Posisi sayap kanan memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah Berikutnya ada Rian Gurnia Berusia 28 tahun keluarga negaraan Indonesia Posisi sayap kanan memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah Berikutnya ada Dimas Derajat Berusia 27 tahun keluarga negaraan Indonesia Posisi depan tengah memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Berikutnya ada Pemain asing asal Brazil Siapa lagi nih ya kalau bukan David Da Silva Berusia 35 tahun posisi depan tengah Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Oke guys itu tadi daftar pemain Borsi Bandung Putaran kedua musim 2024-2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Thank you